Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Eva dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengurangi resiko dalam investasi saham bagi pemula Dalam situasi COVID-19 tidak menyurutkan minat investor untuk dapat berinvestasi di pasar modal Indonesia Dari sisi demand, jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat pada PT Kustondian Sentral Efek Indonesia atau KESAI per 6 Agustus 2021 tumbuh lebih dari 50% menjadi 5,8 juta investor dibandingkan akhir tahun 2020 Dari jumlah tersebut, 2,6 juta diantaranya merupakan investor saham Namun, dibalik itu ternyata masih banyak juga masyarakat yang belum mau atau ragu untuk memulai berinvestasi terutama berinvestasi saham Karena saat mendengar kata saham mereka langsung berpikir tentang investasi beresiko tinggi di mana bisa membuat rugi banyak ataupun sampai bangkrut Dan tidak jarang kita menemukan pula orang-orang yang sharing di media sosial tentang kerugian yang mereka alami saat berinvestasi saham Ditambah, cerita dari beberapa orang di sekitar kita yang menyarankan agar kita supaya berhati-hati dan menghindari berinvestasi saham Padahal kenyataannya investasi saham tuh gak semenyeramkan itu Karena ada juga loh yang bisa sukses bahkan kaya dari berinvestasi saham Contohnya nih, seperti Palo Keng Hong yang bisa menjadi triliuner dari berinvestasi saham Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya Lalu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian saat berinvestasi saham? Apakah karena masih banyaknya investor pemula yang salah dalam memilih saham dan malah memilih saham dari perusahaan yang kurang berkualitas sehingga harga sahamnya selalu turun dan akibatnya mengalami kerugian? Memang pada kenyataannya masih banyak nih para pemula yang takut untuk berinvestasi saham Karena kurangnya pengetahuan yang cukup untuk mengerti tentang perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Hal ini dikarenakan dari sekian banyaknya perusahaan-perusahaan tersebut ada beberapa perusahaan yang memang memiliki fondasi bisnis yang kokoh Ada juga perusahaan kecil yang sedang berkembang untuk menjadi perusahaan yang besar Ada juga nih perusahaan kecil di mana labanya belum stabil Dan ada juga perusahaan yang bisnisnya akan bangkrut Dan bahkan ada juga nih perusahaan kecil namun pergerakan harganya tuh gak jelas karena ada permainan dari bandar-bandar saham Nah mungkin beberapa hal inilah yang membuat kamu menjadi ragu untuk memilih perusahaan mana sih yang sebaiknya kita beli Dan takut nih jika nantinya perusahaan yang kita beli itu tren bisnisnya malah turun terus di masa depan Atau bahkan perusahaan tersebut tuh udah mau gulung tikar Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara bagaimana sih mengurangi resiko dalam berinvestasi saham khususnya bagi pemula Namun sebelum itu kita harus tahu nih sebenarnya apa sih penyebab dari terjadinya kerugian dalam investasi saham Beberapa penyebabnya yaitu pertama karena salah pilih saham yang kurang berkualitas Kedua terjebak saham murah padahal tidak potensial Ketiga mudah terbawa panik selling padahal saham yang dibeli udah bagus tapi kurang sabar dalam berinvestasi Akibatnya saat melihat harga saham turun kalian langsung memutuskan untuk menjualnya begitu saja Padahal jika kalian bersabar harga saham tersebut tuh bisa kembali naik lagi Lalu bagaimana sih sebenarnya cara pilih saham yang benar agar kita tahu nih saham yang kita beli tersebut tuh bagus atau tidak dan kita dapat terhindar dari panik selling ini Nah untuk caranya bagaimana kalau kalian nih mencoba berinvestasi pada indeks saham gabungan Tapi emangnya bisa ya berinvestasi di indeks saham Jawabannya bisa kok Salah satunya kalian bisa membeli saham-saham yang tercatat di indeks LQ45 Dimana indeks ini merupakan kumpulan dari 45 perusahaan-perusahaan yang memang memiliki prospek usaha yang cerah dan transaksi perdagangan yang liquid Nah perusahaan yang terdaftar di LQ45 ini merupakan perusahaan besar yang pastinya sudah kita kenal dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari Contohnya nih seperti BRI BCA Astra Telkom Unilever Indonesia Gudang Garam Aneka Tambang dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sangat kokoh dalam industri usahanya Tapi jika kita nih berinvestasi di indeks LQ45 ini apakah pasti aman dan harganya nggak mungkin turun Jawabannya ya nggak juga sih karena dalam investasi itu pasti ada saatnya harga naik dan turun Kalian bisa perhatikan nih dalam indeks harga saham Indonesia pasti juga mengalami fluktuasi harga naik dan turunnya Jika dilihat secara jangka panjangnya indeks harga saham gabungan Indonesia memang terus naik dan tumbuh Namun ada saatnya indeks harga saham di Indonesia mengalami penurunan contohnya contohnya seperti yang terjadi saat krisis moneter di tahun 1998 financial crisis tahun 2008 krisis harga minyak di tahun 2014 dan saat pandemik COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 Namun jika kita lihat secara jangka panjangnya indeks harga saham gabungan Indonesia ini itu selalu bangkit dan harganya selalu naik seiring dengan naiknya industri perdagangan dan dunia bisnis Indonesia Bisa dikatakan nih jika kalian membeli saham-saham yang terdaftar di indeks LK45 kalian bisa nih untuk meminimalisir resiko yang ada dalam investasi saham Jadi seenggaknya kalian akan terhindar dari perusahaan-perusahaan yang gak jelas saham gorengan ataupun perusahaan yang udah mau gulung tikar Sebenarnya indeks saham ini tuh bermacam-macam Selain indeks LK45 ada juga indeks 80 indeks 30 indeks BUMN 20 OMPAS 100 BISN27 Jakarta Islamik Indeks dan lain-lain Setiap indeks ini memiliki kriterianya masing-masing Sebagai contohnya Jakarta Islamik Indeks dimana dalam indeks ini berisikan 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likviditas yang tinggi dan ada pula nih indeks BUMN 20 yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham perusahaan tercatat yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN badan usaha milik daerah atau BUMD dan afiliasinya Tapi menurut saya pribadi yang paling aman dan cocok untuk pemula yaitu indeks LQ45 Karena saham-saham yang sudah terdaftar di indeks LQ45 merupakan saham-saham dari perusahaan yang memang memenuhi kriteria seperti kapitalisasi pasar yang besar serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik Tapi jika kalian ingin mencoba bertransaksi di indeks yang lainnya boleh-boleh saja kok Dan jika kalian ingin melihat indeks saham apa saja sih yang tersedia di bursa apa saja kriterianya dan saham apa saja yang termasuk di dalamnya kalian bisa nih mengunjungi website resmi bursa Cara lain yang dapat kalian lakukan untuk meminimalisir atau mengurangi resiko dalam investasi saham yaitu dengan melakukan diversifikasi Apa sih itu diversifikasi? Diversifikasi itu yaitu dimana kalian menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda karakteristiknya Misalkan saham-saham properti yang kalian miliki itu sedang turun contohnya seperti P1 dan SMRA Nah kerugian ini bisa ditolong karena harga saham-saham banking yang kalian miliki sedang mengalami kenaikan contohnya seperti BBCA atau BBRI Lalu bagaimana sih sebenarnya cara membeli saham indeks? Untuk membelinya kamu bisa nih dengan beberapa cara yaitu transaksi langsung saham-saham yang masuk ke dalam list saham indeks melalui akun sahamu Yang kedua kalian bisa membeli reksadana indeks yaitu kalian membeli reksadana indeks dari penjual ataupun agen-agen reksadana dan sesuaikan nih dengan prevensi kamu Yang ketiga yaitu dengan ETF yaitu fund atau reksadana yang diperdagangkan di bursa saham dan kamu bisa lihat nih list list ETF yang terdaftar di bursa Indeks apa saja sih yang masuk ke dalam list ETF ini kalian bisa nih melihatnya di website bursa Sebagai contoh yaitu ETF LK45 ETF Indeks 30 ETF Bisnis 27 ETF Jakarta Islamic Index dan lain-lain Nah semoga informasi tadi bisa membantu kamu dalam berinvestasi saham khususnya bagi pemula Sebelum berinvestasi saham sebaiknya pastikan bahwa dana yang kamu gunakan dalam berinvestasi merupakan dana nganggur atau uang dingin Jangan sampainya kalian menggunakan uang panas untuk berinvestasi baik itu dana pinjaman atau hutang dana dari penjualan aset seperti sertifikat rumah motor dan aset lainnya yang sangat penting dalam kehidupanmu oke jangan lupa untuk like share subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya serta jika ada pertanyaan atau diskusi yuk sharing sharing pengetahuanmu dan ramaikan di kolom komentar terima kasih